Halo, wassalamualaikum teman-teman Jadi ini udah vlog Setelah gak tau berapa lama Dan kali ini aku mau nge-vlog Aku mudik lagi Kamu nge-vlog Enggak, terima kasih Dan kali ini aku mudiknya tuh Flight dari Jakarta ke Padang Bareng mamaku Dan nanti Insya Allah pas udah sampe di Padang Kita akan dijemput sama ayah Dan adek-adek aku yang udah Perjalanan darat sebelumnya Jadi mereka itu dari Jakarta ke Nanti kita sampe kampung tuh naik mobil Dan Gitu deh, kali ini aku Sama mamaku kita flight jam 5.40 boardingnya Doakan Di perjalanan selamat dan nyaman-nyaman Saja Lama banget gak nge-vlog Jadi ya agak-agak awkward gitu Kayak bikin apa ya Dan akhirnya aku bikin Aha, bagaimana kalau vlog mudik Dan inilah dia Oke Jadi Stay tuned Eh gak, gak, gak stay tuned Keep on watching Terima kasih atas pilihan anda untuk terbang Tersama Garong Indonesia Anggota dari Sky Team pada hari ini Dan kami sangat berharap Semoga anda dapat menyenangkan Pertambangan dan pelayanan kami Informasi mengenai Ada satu cabin Terus itu juga Terima kasih Di belah tapi Oh ya, di belah tapi Oh ya, di belah tapi Oh ya, di belah tapi Gitu deh Ini , di belah tapi Tentang kasih sayang Allah ya Allah Aku bikin vlog lucu Yeay! Berapa? Harian ngomongin tadi Aku sekarang sudah sampai di Padang Terus kira-kira perjalanan aku harus satu harian lagi Dan udah dijemput juga sama Fadil dan Nau Kalau kita semua tidak berpuasa Karena perjalanan kita lumayan jauh Jadi kayaknya gak terlalu kuat untuk puasa Kayaknya gue Misalnya Kalau yang serem-serem Jangan dulu Yang kecil yang memang Wah, gak ada toleransinya jalan-jalan Gitu-gitu aja Lebih parah dari bukti ini Ya Allah Belokan Iya Belokan 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 muntah Termasuk hebat dia itu gak anu Tuh Semua rata-rata Ya Allah Parah itu Jadi memang harus dibuat Ya separoh dari lari Orang di patokannya di sana 30 30 meter kan 30 km per jam Ayah buat 70 ya gak nyambung emang Yuruh Kondok ikan bakar Hei Kondok ikan bakar Kondok ikan bakar Kanyambung kecil Kondok ikan bakar Hei Namanya yang tak terhingga Oh, sekarang ini... Wow, udah tidur-tidur Sampai Pada waktu itu Kita udah tidur, emangnya Maiku Hei, sampai! Setelah 14 jam perjalanan, kira-kira dari Padang Kira-kira sampai tidur, Wak Eh, enak Alhamdulillah Wah, enak-enak Alhamdulillah Oke, jadi Sekarang lagi di turunan Yang sebenarnya deket banget sama Kali Dulu kalo aku pas masih kecil Sekarang udah malu Hei, kayak gini Dari-dari-dari Ternanya Kayak gini Namanya Kali Aix Motung Namanya Kali apa ya? Kali Aix Motung Kali Aix Motung Kali Aix Motung Kali Aix Motung Terima kasih ya Terima kasih Haiiii Selamat Hari Radul Fitri Di belakang ada Hiiii, ada Hana Terus ada Opung juga Wow, Opung hitam-hitam ya Baiklah Terus, sekarang sebenarnya udah lumayan terlambat Tapi gak apa-apa Haiiii Jadi sekarang aku udah enggak sejid Terus Kalo Ternyata komodik disini Dia tuh Biasanya kira-kira Pake bahasa Batak Itu aku gak ngerti sama sekali Sekarang dia udah bahasa Indonesia Jadi aku Sedikit-sedikit bisa ngerti Walaupun Aksennya Kayak Batak gitu Cuman At least Aku sedikit ngerti Terus kayaknya tadi Kalo misalnya tadi kurang jelas Aku atas adara aku Hwana Cini dong Dia tuh malam Gak masuk kamera gitu Tapi ngelak-ngelak Sini kita tuh kayak Apa ya Di kampung ini Kayaknya ada dua masjid Jadi dibagi jadi dua bagian gitu Nah, cuma aku biasanya di masjid ini Kalo kalian lihat Tapi ya percis tuh kayak Ada empat berundara Atau ayam Jadi masjidnya suatu Tadi ada pokok-pok Dan pokoknya Kalian tau gak sih Harvest Moon Gitu jadi kayak Harvest Moon vibe banget sih Kan sih Tensi asik Pokoknya ada sih gitu Nah, aku akort banget sih Gitu kayak gini It's kayak I don't really know what to say Jadi Ya gitu Gitu Alright Hai guys Jadi sekarang aku udah di Bagaimana cara yang membuat ini Halo Pung Assalamualaikum Bagaimana cara membuat lemang ini Pung Tolong dijawab pertanyaan saya Cara membuatnya seperti apa Pung Bisa dijelaskan dalam bahasa Batak maupun Indonesia Di masa di dalam bambu dibuat Dalam bambu Berapa lama Pung proses pembuatannya? Tidak 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 Menurut Opung Apakah lemang buatan Opung ini enak? Enak lah Enak lah Campuran ini apa aja? Apa? Campuran yang ada di dalam lemang ini selain cinta? Apa saja? Bulut, santan, garam sedikit Bakar Bakar di bambu Bakar di bambu Bakar di bambu Oh Apakah semua orang di kampung ini bikin lemang? Ya, iya semua Hmm Di kampungnya Pasangannya Oh iya Opung ini biasanya orang makannya pakai apa juga? Pasangannya Pasangannya Rendang Pakainya, pakai rendang Oh pakai rendang Cocok nggak cocok itu Hmm Pakai rendang Gimana Pak Dita suka nggak? Enak 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 Manto Apa? Apaan Manto? Mantap betul Iyoo Hehehe Hehehe Baik terima kasih Opung atas sesi wawancaranya ya Ya Apung Fatin Saya Fatin dari Ini Opung Fatin ini Oh iya Oh iya pada belum tau ya Jadi Opung aku itu namanya Fatin juga Jadi Opung Fatin dan Fatin yang belum pakai Opung Jadi Dua-duanya Fatin Ya Gacau opung patin opung opu opung patin opung itu bahasa bataknya bilang itu dong pung dadah teman-teman belum pakai bahasa batak ada juga siap guys kayak gini jangan ditiru ya guys itu gak tau pegangan apaan cuy oke aku sudah membawa perlengkapan yang lengkap ada kameraku disini ada noel ada hana juga kita akan hunting fotokam kekali aku sudah sampai kalingnya jadi kalingnya itu ada di sebelah kanan aku kalau kalian bisa lihat jadi dan di belakangnya juga ada kayak view bagus oke jadi kali ini dulu pas waktu kecil aku sering banget kayak basah-basahin badan disini sama saudara-saudara aku yang lainnya pas kita masih kecil sekarang kayaknya udah malu ya untuk mandi atau basah-basahin diri disini dan sebetulnya tadi abis hujan sayang banget jadi tanahnya tuh licin jadi aku takut turunnya cuman kita lihat dulu kali ya siapa tau kita masih bisa turun oke oke jadi tadi itu seperti yang aku bilang karena baru hujan jadi tuh licin aku tidak berani kesana apalagi aku lagi pakai celana putih juga jadi takut kotor nah sekarang aku tuh ada di kanan aku eh kepotong jadi sekarang tuh kanan aku adalah SMPnya ayah dan juga saudara-saudara aku yang kecil tapi sekarang udah pada gede sih kayak ini Hanna dulu tuh SMPnya disini deket banget dari rumah jadi kalo misalnya kalian bisa lihat rumah aku tuh di yang ada gimana ya gua juga pokoknya di belakang sana lah sumpah rumah aku belakang sana deket banget kayak cuman berapa langkah ya gak sih Hanna itu dia SD nya jadi dulu pas aku kecil aku tuh pernah eee sebenernya adekku sih yang nemuin kayak luar kecil gitu terus kita terus jeleknya adekku timpuk kayak batu warna masih bocah kan jadi inget gak sih? ada kamu juga tau? oh iya lah gimana sih nih orang hahaha jadi ini namanya Hanna ya guys Hanna ini dari dulu dari dia kecil aku main sama dia jamannya dia belum bisa mengbahasa Indonesia sampe sekarang udah lancar udah kayak bahasa gaul udah tua udah 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 17 tahun guys dan sekarang ya ini lah ya kita disini oh iya asal kalian tau ya mungkin aku kan jarang ngevlog ya di hari-hari kayak maksudnya pas lagi di mudik ini paling gak sebanyak itu ngevlognya karena kita di kamar gak ngapa-ngapain men aku tuh bawa ipad isinya drakor, anime udah nonton-nonton itu aja jadi kalo misalnya temen-temen yang lain pas lebaran tuh bener-bener kayak lebaran dan keliling keluarga aku tuh gak karena saudara-saudaraku tahun ini gak pada balik ke rumah opung jadi tahun kali ini sebenernya termasuk yang sepi jadi lebih ke aku ke rumah Bow Bow tuh tante terus habis itu di rumah aja sih mungkin nanti pas di Jakarta karena keluarga mama kan jadi lebih lebih berasa lebaran kalo disini aku kayak apalagi di depan nih si Hana nih si kerjanya tidur siang tidur siang ngajakin mandi abis ngajakin mandi ngajakin bikin mie hahaha iya abis ngajakin mie tidur lagi ya begitulah hidup kita disini tapi tidak apa-apa ini dua tahun sekali aku kesini jadi aku kalo mau di ke kampung Aya itu dua tahun sekali lumayan lumayan banget berasa jauhnya karena dulu kan biasanya tuh aku yaaa dipanggil hahaha ya jadi tadi aku kan lagi ngobrol sama Hana terus habis itu tanya-tanya dipanggil sama mamanya jadi aku diajak sama Ayah dan mama untuk ziarah ke makam opung laki-laki aku ini makamnya disini yaaa lantai nosi opung dan disitu juga ada makam disitu ada naufal aku ziarah dulu Halo yaa malam ini adalah malam Tahirak disini jadi besoknya insyaallah udah balik dan kita tuh ngumpul makan malam biasa ternyata juga tiba-tiba ada sarung dong di tengah situ terem jadi di tengah situ ada ada sarung jadi ini gak cuman makan malam biasa ini namanya upa-upa iya gak sih? jelasin dong tolong dong upa-upa itu apa? apa? iya jadi ini ada ikan emas ya gak sih? ikan emas ikan emas ikan emas ada kepalanya ada ayam ada ada sarung itu sih yang aku surprise sarung ben Assalamualaikum warahmatullahi wabarakat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakat dalam nama lehen kesempatan hamono baru main do tanah jiwa ngeduk nangkat tersusih padua awam musya onat dong hari raya basik nuhita mas mamah nunggu 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 walaikumsalam kita sedih lebih bagus om ee adalah tradisi yang sangat bagus difasilitasi dengan makanan dengan kain diringi dengan doa ini bisa kita mengajak obat oleh wassalam sebelumnya saya banyak banyak terima kasih kakak yang gak tahu apa rupanya untuk acara ini makanan malam biasa rupanya ada acara khususnya terima kasih sekali lagi untuk semua ini dan juga maaf banget selama kita disini sudah banyak merepotkan kakak kakak ya gini ya itu dan lain-lainnya kakak udah banyak membantu kita semuanya juga mohanlah membuat kamar kepada opung semuanya bobo eh bobo tidak ya lama jadi setelah semuanya memberikan gak semuanya sih berapa memberikan speechnya akan dimulai aku ayam aja bu aku nasi dengan ayam seperti biasa Hana kayaknya akan ambil ayam dan ikan apakah saya betul? hehehe wow disini kita tidak memberikan kendor makanan jadi ya beberapa menit lagi sudah habis seperti piring baru hehehe betul apakah itu betul? tidak hehehe ini ini persiapannya ini ya sekarang makan afternya tiga hehehe ini ini piring aku ini piring Hana hehehe 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 itu makan makanannya itu ada yang piring yang sudah kosong tidak tahu isinya apa sebelumnya itu mama sudah tumpuk dua piring 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 doang sarungnya masih belum ada yang makan hehehe 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 pere banget karena semua makanan aku dimakan sama dia hehehe enggak jeng bener hehehe hehehe ini kan dia dia ada yang dia pulang ke Jakarta ya terdiri itu sebenarnya aku rame banget ini hehehe normal itu dia keel ini lumayan itu saya ini itu itu yang itu enak 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 Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.